Musik Delegasi tadi tegas ya Kalau tidak bisa memberi surat pemberhentian terhadap presiden Paling tidak kita meminta stampas atau pemberhentian sementara untuk kegiatan TPL Tapi Pemkap tidak tegas menjawab Dan itu kata tidak wenangnya juga Ratusan masyarakat kenegerian Sihotang melakukan aksi demonstrasi Meminta pemerintah melakukan penutupan atas konsesi penebangan hutan di Kabupaten Samosir Karena dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir bandang bercampur lumpur di kenegerian Sihotang Pada tanggal 13 November yang lalu Setelah melakukan orasi sekitar 1 jam setengah Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menemui para demonstran Dan mengajak utusan demonstran untuk melakukan diskusi bersama Akhirnya Bupati Samosir menyetujui aspirasi warga kenegerian Sihotang Untuk meninjau kembali izin penebangan di wilayah PT. Toba Pul Lestari terbuka sektor tele di Kabupaten Samosir Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Kepada ratusan masyarakat kenegerian Sihotang yang terdampak banjir bandang Kenegerian Sihotang di halaman kantor Bupati Samosir Pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023 Sikap Bupati Samosir menyetujui peninjauan kembali terhadap izin PT. TPL di Kabupaten Samosir Langsung diwujud nyatakan Bupati Samosir dalam suratnya kepada Gubernur Sumatera Utara Perihal investigasi Kata Bupati Samosir bahwa segubungan dengan penyampaian aspirasi masyarakat kenegerian Sihotang Kecamatan Harian pada tanggal 4 Desember tahun 2023 Terkait terjadinya banjir bandang pada tanggal 13 November tahun 2023 Bupati Samosir bermohon kepada Bapak Gubernur bermohon Untuk memfasilitasi tindak lanjut kesepakatan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat Yaitu perlu dilakukan kegiatan investigasi oleh tim independen Dan mengikut sertakan Forkofimda dan akademisi Untuk mengetahui penyebab banjir bandang di kenegerian Sihotang Kami mengaktifkan kehadiran Bapak di lokasi kerjaan Bapak Kami lebih nyaman dikati kantor Bupati Hitam sama perusahaan yang diatas sana Kami tahu hutan di Setonggi-Tonggi Itulah diatas keniliran Sihotang Sekarang sudah menunggu Inilah rakyatku yang berada di empat desa Mereka merasa tidak pernah ada keuntungannya Adanya berdiri TPL, musuhnya di Kecamatan Haya Duduk TPL Sekarang, kami rakyat ini memintakan Bapak Bupati Sekarang menuju Saya rakyat, amanat konstitusi negara kita memanatkan Kemarikan ini dalam beberapa gelota tertinggi Tuju Kita berhak meminta Bupati harus halisisi Bupati harus halisisi Ini tuh amanat konstitusi Bukan seorang yang mengatakan ya Bukan hanya seorang Tapi konstitusi Yang pertama Yang kami harus mengapa pemerintah Saya ucapkan terima kasih Bukan hanya kepada masyarakat Tadi yang hari ini Bukan hanya dari Kecamatan Yang hari ini telah melakukan Haknya Untuk menyampaikan Sekerasi Terkait Adanya Bukan hanya Dukung Berapa Lalu Lada Di Daerah sekolah Tentu Kami Atas nama pemerintah Kediri di Kecamatan Masyarakat Dan kami pun merasakan Hal yang sama Dan apa yang dirasakan Masyarakat Hari ini Tadi selalu disampaikan oleh Nanggung Jawa Tadi yang Komorator Komorinator Komorinator Lapangan Aksi Demo ini Akan menyampaikan Aspirasinya Seperti itu Kami dari Pemerintah Kepulatan Samosir Bersedia Untuk menerima Perwakilan Saya minta Perwakilan Dari Masyarakat Yang melakukan Atau menyampaikan Aspirasinya Hari ini Saya minta Mungkin Sekitar 5 orang Karena memang Ruangan kita Terbatas Tidak mungkin Semua Masuk Jadi kami Minta Perwakilan Yang memang Kami harapkan Betul-betul Perdampak Di daya tersebut Saya tidak Mau Ini nanti Yang mewakili Itu orang luar Atau Bahkan Tidak 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 Harapan saya Ini yang saya Terima Dalam toko Masyarakat Tidak Ini benar-benar Tergampang Di daya Yang ini Benar-benar Burni Saya ingin Burni Tidak Mau ada Aksi Ini Ditumpangin Atau Ada Niat lain Kita lihatnya Baik Sama-sama Kita berdiskusi Sama-sama Kita sampaikan Aspirasi Kami siap Terima Oke Saya terbuki Namun dari Semua Baik Pada sore Hari ini Kami Dari Masir Terima Aspirasi Dari Masyarakat Kederajaan Kota Di mana Tadi Sudara Menteri Ketua Ketua Dari Orang Menjadi Wakil Dari Masyarakat Yang Melakukan Aspirasi Sudah Disampaikan Dan Sudah Dituliskan Dalam Sebuah Surat Yang mana Ini Menjadi Keputusan Bersama Saya harap Ini Nanti Dibacakan Inilah Yang Menjadi Kudusan Kita Pada Sore Hari ini Yang Dibacakan Apa Menjadi Aspirasi Dan Kesempatan Kita Terima 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 Sifat Penting Tergal Perbohongan Keputusan Kebanyakan Terhormat Gubernur Matasara Dibeda Sehubungan Dengan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kederajaan Semoga Kejamanan Karya Tanggal 4 Desember 2003 Terkait Terjadinya Bajir Bandar Pada tanggal 13 September 2003 Maka Bersama ini Kami Sampaikan Keputusan Bapak Untuk Mohon Kiranya Dapat Memfasilitasi Tindak Lanjut Kesempatan Atas Aspirasi Yang Disampaikan Masyarakat Yaitu Satu Perlu Perlu Dilakukan Kegiatan Investigasi Oleh Tim Independen Dengan Mengkursertakan Pogokindan Dan Akademisi Untuk Menanggungi Penyebab Banjir Bandar Di Kederajaan Sipota Dua Mengingat Supesan Yang Cukup Tinggi Di Kabupaten Samosir Dan Menantisipasi Agar Tidak Terjadi Bajir Bandar Sekaligus Memenuhi Amanah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 Dentang Rejana Kata Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 2038 Bahwa Seluruh Wilayah Dinding Kedera Adalah Merupakan Kawasan Perlindungan Di Bawah Untuk Kami mohon Kepada Bapak Untuk Dapat Meninjau Kembali Ijin Penemuan Di Wilayah PT Tumabak Pestari TBK Sektor Tele Kabupaten Samosir Demikian Kami sampaikan Atas Perhatian Dan Kepada Bapak Dibucapkan Terima Kasih Tempun Menteri Kuali Dari Keputaran R.I. Jakarta Dua Ketua Kepada Kabupaten Samosir Diga Kepala Kepada Kepada Dijalas Dibucapkan Tumpah Manajer Kepada TBK Di Bursa Inilah Suatu Padi Sesuai Dari Penuntutan Yang Sampaikan Dari Keputaran Dari 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 Keputaran Dari Keputaran Dari Keputaran Keputaran Dari Keputaran Dari Keputaran 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 Dari Keputaran Dari Keputaran Dari Keputaran Dari Dari Terus Keputaran Dari 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 Keputaran Stampas Penebangan Sementara Di Kawasan Tele Sehingga Tidak Terjadi Lagi Banjir Ketika Hujan Itu Apakah Sudah Dilakukan Ada Apa Hasilnya Delegasi Tadi Tegas Kalau Tidak Bisa Memberi Surat Pemberhentian Presiden Paling Tidak Kita Meminta Stampas Atau Pemberhentian Sementara Untuk Kegiatan TPL Tapi Pemkap Tidak Tegas Menjawab Dan Itu Kata Tidak Menangnya Juga Itu Menurut Mereka Tapi Yang Pasti Kita Juga Ceritakan Bahwa Sampai Di Hari Kelima Pas Banjir TPL Tetap Mengadakan Aksinya Di Sana Sesuka Hatinya Masih Beraktifitas Mendebang Hutan Selamat sore Pak Asisten Kita Mau Menanyakan Apa Yang Tadi Secara Umum Menjadi Tuntutan Daripada Demonstran Warga Masyarakat Kesehatan Baik Terima kasih Masyarakat Berharap Bahwasannya Ada Respon dari Pemerintah Terkait dengan Banjir bandang yang terjadi Di Kenegerian Sihotang Kecamatan Harian Dan mereka Meminta Agar Bupati Menyurati Pemerintah Tasan Terkait dengan Kondisi ini Karena Disinyali Menurut Mereka Bahwa Ada Kaitannya Itu Dengan PT TPL Yang Beroperasi Di Sitonggi-Tonggi Kecamatan Harian Dan Dari Hasil Penyampaian Aspirasi Tersebut Kita Coba Mengajak Mereka Sebagai Perutusan Untuk Berdiskusi Dan Diutus Lima Orang Untuk Berdiskusi Bahwa Tentukan Mereka Itu Ada Langkah-langkah Yang Kita Lakukan Maka Memang Secara Sepiak Kita Tidak Bisa Langsung Memponis Atau Menjas PT TPL Maka Memang Perlu Kejian Maka Yang Sekarang Yang Memiliki Kewenangan Terkait Dengan Kehutanan Itu Adalah Gubernur Maka Kita Bermohon Kepada Gubernur Agar Dilakukan Atau Dipentukan Dipasilitas Pementukan Tim Investigasi Sehingga Memberikan Informasi Kepada Kita Terkait Apakah Ada Hubungannya Kegiatan Ini Dengan Banjir Bandang Seperti Itu Atau Yang Kita Minta Itu Kegubernur Yang Dipasilitasi Dalam Rangkah Tim Investigasi Melakukan Kajian Banjir Bandang Yang Terjadi Di Baru Yang Kedua Kita Sesuai Dengan Tutam Mereka Maka Memang Bupati Tadi Itu Merespon Artinya Dalam Rangkah Fungsi Konservasi Anggota Global Geopak UNESCO Atau UNESCO Global Geopak Dan Yang Kita Tunjukan Di sana Baya Universiti Maka Memang Di Perda Nomor Tiga Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Nautoba Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosit Bahwa Sepanjang Dindikan Data Kawasan Perlindungan Di Bawah nya Perlindungan Perlindungan Di Bawahnya Artinya Kalau kita Lihat Itu Kan Dindikan Daira Itu Mulai Dari Tiga Kecamatan Ini Kan Adalah Daerah Merupakan Perlindungan Di Bawahnya Maka Untuk Itu Kita Berharap Agar Perlindungan Kembali Perlindungan Kembali Ijit Penembahan Oleh TTPL Di Kawasan Harian Di Beberaturan Lokasi Di Kawasan Harian Yang Merupakan Dekat Dengan Dindikan Daerah Itulah Harapan Kita Biar Jalan Ditemukan Dari Dan